Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin Di channel youtube Leslar Update Yang akan membahas seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun sebelumnya Bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng notifikasi Bagaimana sahabat tujuannya adalah Agar sahabat-sahabat Tidak ketinggalan berita-berita terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Dan memindahkan semoga Kalian sehat dan sukses selalu Amin Bagaimana para sahabat Di video kali ini Bagaimana dengan informasi kabar-kabar terbaru Terupdate seputar Leslar Family Namun kita lihat dulu Ini ada sebuah unggahnya pada sahabat Yang mengenai kesempatan kita Abang L.Adu Masya Allah nah gemes banget ya Ini bersama manajernya Benar Lesli kejar yaitu Kak Rivivi Dalam postingan galeri.abangl Disitu captionnya mengatakan Masya Allah gemes banget Si abang pegang botol Tuhan sahabatnya ya Allah Itu awas ya bang Nanti tumpah-tumpah gitu ya Dan kemudian sahabat dari unggahan Ini pun langsung banjir komentar Yang mana ada komentar mengatakan Pas minum sendiri Tumpah semua ke badannya Emaknya cuma bisa ngelus-ngelus Dada pengalaman sih Aduh ini pengalaman Para emak-mak nih Bersahabat ya Dan kemudian disitu Ada yang menanggapi Saking pengen apa-apa sendiri Merasa dia sudah besar Jadi maunya itu Minum dari botol ya Masya Allah Tau-tau Yur tumpah semua Emak-mak pasti sudah hafal Tuh para sahabatnya Dan ada yang mengatakan Benar say katanya ya Masya Allah Kemudian sahabat Dukungan selanjutnya Ada postingan Dari akun Instagram Adolesarkandari01 Yang mengecewa unggahan Bagaimana sahabatnya Mengenai bunda Lesti Kejora Dalam postingan ini terlihat Bagaimana sahabatnya Masya Allah Rindu banget ya Sama kesen kita satu ini Yaitu bunda Lesti Kejora Kita doakan Bunda Lesti sehat Selalu bersahabat ya Amin Yang mana dalam unggahan Letalkan dari 01 Disitu kepsennya Mengatakan Masya Allah Tabarakallah Anak kesayangan online-nya Oma Yang selalu dirindukan Bismillah Selalu sehat Sayang Sabarnya Diperkuat lagi Amanah Sebagai seorang ibu Juga sebagai istri Semoga selalu bersinar Dimudahkan Apapun yang telah Direncanakan Dilindungi kemanapun Kaki melangkah Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Untuk sahabatnya Masya Allah Kemudian sahabat kita Lain di unggahan selanjutnya Ada postingan juga Dari akun Instagram Atvirus.leslar Hiaman Gak sebuah unggahan Sahabatnya terlihat Disitu bersama Abang Fatih Dan juga Papa Rizky Bilar Namun dalam unggahan Dari sahabat kita Gagal fokus ya Sama papanya Abang L Itu yang di kepala Aduh Bang Ini Bang Bilar Dari sahabat Ya Allah Itu kenapa Ya papanya Abang L Itu pakenya Kayaknya kebalik Dari sahabatnya Ada-ada aja nih Dalam caps Nyebun mengatakan Masya Allah Ini Fabil Ngapanganu banget sih Sehat-sehat ya Semuanya Amin Memang Papa Pini Belum sahabat ya Ada-ada aja Kelakuannya ya Ya Allah Kita doakan Semuanya sehat Selalu ya Amin Kemudian sahabat Dunggahan selanjutnya Ada kabar juga Dari akun Instagram Atvirus.leslar Yang mana Dalam unggahan Dari sahabat Ini ada Cidukan Vitamin Wah Ini kira-kira Kapan nih Bersahabat ya Terlihat disitu Ada Papa Rizky Bilar Dan juga Benar Lesti Kejadah Kira-kira Ini lagi Dimana Dan ini Vitamin Kapan nih Hayo Sahabat-sahabat Ada yang Sudah tahu Belum nih Yang sudah tahu Langsungnya Tulis di kolom Komentar ya Yang mana Dalam unggahan Ini pun Sebuah caption Assalamualaikum Bismillah Ya Allah Berikanlah kami Ketenangan Kesehatan Keselamatan Dan semangat Untuk melakukan Segala hal-hal Baik ya Hari ini Berikanlah kami Kemudahan Dan kelapangan Rezeki Yang melimpah Dan berkah Serta kabulkan Setiap doa Dan hajat Kami Amin Ya Allah Pokoknya kita doakan Yang terbaik Buat idolaksan kita Leslam family Dan kita semua Bersahabat ya Semoga kita semua Allah lindungi Allah jaga Dari hal-hal Yang tidak baik Dan kita doakan Ya sama-sama Kita sehat selalu Bersahabat ya Amin Kemudian Sahabat kita Dengan selanjutnya Ada kabar Duka nih Bersahabat ya Ya Allah Mengenai Kota Cianjur Ini bersahabatnya Jawa Barat Ini ada postingan Di instasorinya Bunda Lesti Kejorah Yang mana Dalam postingannya Bunda Lesti Mengatakan Inna Lillahi Semoga saudara-saudara Kita yang di Cianjur Diberikan kekuatan Ketabahan Mohon pertolongan Ya Allah Amin Dan kemudian Sahabat Dengan selanjutnya Ada postingan Dari moyang Ansuqal Lesfat26 Dalam postingannya Mengatakan Gimana kabar kalian Yang ada di Cianjur Ya Allah Bener banget Para sahabat ya Saudara-saudara kita Leser lovers Lesy lovers Belovers Yang ada di Cianjur Ya Allah Gimana ya Keadaannya dan kabarnya Kita doakan Para sahabat ya Semoga Allah Lindungi mereka Semua para sahabat Ya Allah Amin Kemudian sahabat Kita lakukan selanjutnya Ada postingan langsung Dari Bapak Ritwan Kamil Yang mana Terlihat para sahabat Ini Bapak Ritwan Kamil Ada di lokasi Terlihat di situ Para sahabat Ya Allah Sedih banget Lihat mereka Banyak sekali Korban-korban Yang berjatuhan Yang mana Dalam postingannya Bapak Ritwan Kamil Menuliskan sebuah Caption Data terakhir Per jam 21.00 Dari cell center BPBD Cianjur Korban bertambah Dimana yang meninggal dunia Itu ada 162 jiwa 326 luka berat Atau ringan Ya 2345 rumah Rumah Itu Rusak berat Ya Allah Ini ya Dan kemudian 13,400an Itu pengungsi 88 kali getaran Atau gempa Susulan Terjadi Di skala 1,5 Sampai dengan 4,58 Ya skala Rikster Itu berasahabat Ya Allah Ini karenanya Suasanya masih rawan Listik baru 20% Menyala Butuh 3 hari Untuk kembali normal Sinyal seluler Juga banyak terkendala Semua perangkat Negara Sudah bergerak Dalam hitungan jam Membangun rumah sakit Darurat Membersihkan Longsor Yang menutupi jalan Mempersiapkan Tenda-tenda Pengungsian Dan dapur-dapur Umum Alat-alat berat Sudah disiapkan Untuk besok Mengevakuasi Desa-desa Yang masih Tertimbun Langsoran Dan kemudian Sahabat disitu juga Dikatakan Posko Kebencanaan Berlokasi Di Pendopo Bupati Cianjur Semua kebutuhan Informasi Dan bantuan Silahkan Dikondinasikan Disana Mohon doanya Para sahabat Langsung Arahan Dari Bapak Ritwan Kamil Yang mana Dalam unggahan Beliau Sahabat Langsung Banjir komentar Disitu ada komentar Dari Tia Setia Yang mana Disitu Kak Tia mengatakan Semoga Semoga Cepat Boleh Saudara-saudaraku Yang Tinggalkan Semoga Diberikan Ketabahan Kesabaran Amin Dan kemudian Sahabat Ada juga Komentar Dari Kak Gresyan Nistasia Yang mana Disitu dikatakan Turut berduka Cita Semoga Para korban Gempa Diberikan Kekuatan Dan Ketabahan Amin Dan kemudian Sahabat Ada salah satu Komentar Juga Ini bersahabat Dari keluarganya Langsung Di Cianjur Disitu dikatakan Keluarga saya Menjadi korban Gempa Cianjur Rumahnya Hancur Dan tertimpa Runtuhan Minta doanya Semuanya Buat keluarga saya Sekarang dirawat Di rumah sakit Cianjur Ya Allah Kita doakan Yang terbaik Buat semuanya Bagaimana sahabat Masya Allah Kemudian sahabat Kabar selanjutnya Ada kabar juga Bagaimana sahabat Di akut Instagamnya Ayah Kejorah Yang mana Dalam postingan Instagam storynya Disitu terlihat Bagaimana sahabat Ya Allah Banyak sekali Korban berjatuhan Yang mana Dalam unggahnya Ayah Kejorah Menurutkan sebuah Caption Mohon doanya Untuk saudara-saudara Kita Korban Gempa Di kota Cianjur Ya Allah Pokoknya kita doakan Bagaimana sahabat Semoga Allah lindungi Allah jaga Saudara-saudara kita Dan kita doakan Bagaimana sahabat Yang meninggal dunia Semoga Husnul Khotimah Dan keluarga Yang ditinggalkan Ya Allah Bagaikan Ketabahan Kesabaran Ya Allah Amin Bagaimana sahabat Cukup sampai Di sini dulu ya Video kali ini Terima kasih Yang sudah nonton Video ini Bagaimana Tenggapan kalian Silahkan tulis Di kolom komentar Di bawah ini Sekali lagi Awal mincam Terima kasih Dan assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih